Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa penyebab dan gejala asam urat. Oke Sobat Sehat, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kata asam urat. Mungkin teman-teman anda, paman anda, atau mungkin ayah atau ibu anda mengalami penyakit ini. Namun, masih banyak orang juga yang tidak pernah mendengar kata asam urat atau bahkan mereka sudah pernah mendengar. Tetapi tidak mengerti apa itu asam urat. Karena belakangan ini, saya sering mendapatkan pasien datang dengan nyuri lutut. Dan mereka bilang, dok saya kena asam urat, lutut saya sakit. Jadi yang perlu anda ketahui adalah, tidak semua nyuri sendi, tidak semua nyuri lutut itu merupakan asam urat. Oke, mari kita bahas apa itu asam urat. Jadi, asam urat merupakan senyawa nitrogen yang dihasilkan dari metabolisme di dalam tubuh kita. Baik itu melalui metabolisme protein atau metabolisme DNA di dalam tubuh kita. Di sini, supaya anda lebih mudah pahami, saya akan sederhanakan contoh seperti ini. Kita semua setiap hari mengkonsumsi makanan, menggandung protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Ini merupakan nutrisi bagi tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi, sebagian besar akan diserap oleh tubuh kita dan sebagian lagi akan menjadi limbah bagi tubuh kita. Jadi, limbah-limbah ini akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui usus dan ginjal. Pertanyaannya, dok, kalau limbah ini dikeluarkan, kenapa kok saya masih bisa kena asam urat? Jadi, jawabannya sederhana. Proses pengeluaran limbah ini tidak berjalan dengan lancar atau mungkin limbah yang masuk itu terlalu banyak. Jadi secara normal, sebenarnya tubuh kita mempunyai mekanisme untuk membuang limbah-limbah ini, termasuk asam urat, agar tubuh kita tetap dalam keadaan sehat. Namun, pada kasus-kasus tertentu pada beberapa orang, justru asam urat ini akan mengendap pada jaringan atau pada sendi mereka. Ini kita kenal dengan sebutan Goat Artritis, jika mengendap pada sendi. Di sini, penyebabnya bermacam-macam. Tapi saya sederhanakan menjadi 3 penyebab supaya anda mudah pahami. Penyebab yang pertama adalah produksi asam urat yang berlebihan dalam tubuh anda. Pada kasus seperti ini, saya berikan contoh. Mereka yang menderita kanker, itu akan terjadi turnover purin yang berlebihan dalam tubuh mereka. Jadi turnover purin dari metabolisme DNA. Sehingga terbentuk purin yang begitu banyak dan menyebabkan asam urat. Kemudian yang kedua adalah ekskresi yang menurun. Jadi apa itu ekskresi dok? Ekskresi itu merupakan pengeluaran sat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Jika fungsi ekskresi dalam tubuh kita menurun, maka limbah-limbah ini tidak dapat dikeluarkan. Limbah-limbah ini termasuk sat-sat yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh kita. Contohnya pada kasus atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal misalnya. Jadi ginjal sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga limbah-limbah tadi tidak bisa dibuang. Termasuk asam urat. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita konsumsi? Disini konsumsi purin yang berlebihan. Contohnya jeruan atau daging merah. Kemudian makanan-makanan seafood misalnya kepiting, udang. Disini kita mengkonsumsi atau intake purin yang berlebihan dari makanan. Kemudian konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan asam urat. Konsumsi obat-obatan misalnya obat diudetik biasa digunakan para penderita darah tinggi. Obat-obatan seperti ini juga meningkatkan asam urat anda. Kemudian ada lagi obat pengencer darah misalnya aspirin. Ini juga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh anda. Jadi itu tadi ada 3 hal yang menyebabkan asam urat. Dan selain itu juga, asam urat dapat dipicu oleh stres yang berlebihan. Untuk itu anda butuh keseimbangan hidup. Jadi mungkin anda sudah menghindari makanan-makanan yang memicu asam urat atau intake tinggi purin. Tetapi kalau anda tidak mengontrol stres anda dan stres berlebihan, ini juga dapat mengganggu mekanisme dalam tubuh anda. Sehingga pembuangan limbah dalam tubuh anda akan terganggu. Dan akhirnya asam urat yang harusnya dibuang, akhirnya tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh. Dan mengendap pada jaringan, contohnya pada ginjal. Jadi kalau asam urat yang mengkristal dan mengendap pada jaringan ginjal anda, itu akan membentuk batu ginjal di sana. Atau mengendap pada jaringan sendi-sendi anda misalnya, itu akan membentuk gold artritis. Dan anda bisa melihat gambarnya di sini. Itu paling sering menyerang pada ibu jari kaki anda atau ibu jari jempol pada kaki. Lama kelamaan, jari itu bisa terdorong. Anda boleh lihat gambarnya di samping. Jika itu suatu saat pecah, kristal-kristal ini akan menyebabkan peradangan pada sendi jempol kaki anda. Dan itu rasanya sangat sakit sekali. Dan bengkat, merah, anda tidak bisa menggerakkan kaki anda. Selain pada jempol kaki tadi dan pada ginjal, penumpukan kristal urat ini juga bisa terjadi pada bagian tubuh yang lain. Contohnya pada jari-jari tangan, pada siku, lutut. Jika anda mengalami masalah seperti ini, jika anda mengalami keluhan nyeri sendi, sebaiknya anda berkonsultasi kepada dokter. Dan jangan anda hanya mengira-ngira, oh saya nyeri sendi, saya beli obat asam urat. Karena tidak semua nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat. Dan jika anda ingin berkonsultasi dengan dokter, sebaiknya anda pergi menemui dokter tersebut. Kenapa? Karena dokter juga tidak bisa memperkirakan dengan baik. Jika anda hanya mengatakan, dok jari saya sakit, kenapa ya? Dok lutut saya sakit, kenapa ya? Karena penyebab jari sakit atau lutut anda sakit itu banyak sekali penyebabnya. Contoh, lutut anda sakit. Bisa jadi anda habis terjatuh. Atau bisa jadi anda habis bermain sepak bola atau habis lari misalnya. Atau mungkin juga disebabkan karena berat badan yang berlebih. Jadi sebaiknya anda bertemu dengan dokter. Dan dokter bisa melihat kondisi fisik, kondisi lutut anda dan bisa mendiagnosa dengan tepat. Jadi bukan dengan kira-kira. Untuk penanganan atau untuk terapi asam urat yang anda dapat melakukan di rumah, saya tidak bahas di video ini. Anda boleh menonton di video saya selanjutnya. Dan semoga informasi asam urat ini dapat bermanfaat buat anda. Jika anda yang menonton video ini adalah anak-anak, anda boleh share ke orang tua anda atau ke teman-teman anda yang lebih dewasa. Dan disini ada 2 video lagi yang saya sarankan buat anda. Semoga video-video yang saya berikan dapat menambah wawasan anda. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa..!! Terima kasih. Terima kasih.